Lembah Tiga Malaikat Jilid 37 Walaupun Butokta Isu seorang yang berpengalaman sangat luas, tapi berhubungi bahwa Seng Chu sudah tertanam dalam hatinya, maka berhadapan dengan Seng Chu yang nampak seperti sungguh seperti juga gadungan ini, ia dibuat gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Satu Sabtunya harapan baginya sekarang adalah berharap kedatangan kawanan Jagi dari Seng Tong tepat pada saatnya, agar merekalah yang membuktikan kedudukan Toa Seng Chu yang sebetulnya. Hong Busiang sudah melewati tanah lapan di depan gedung menuju ke pintu kedua. Tampaknya para pendeta yang berjaga di sekeliling tempat itu pun sangat memperhatikan peringatan Hong Busiang yang melarang mereka mendekat sampai jarak tiga depa. Maka sebagian di antara mereka ada yang lari keluar dari pintu kedua, ada pula yang segera menyingkir kedua belah samping pintu begitu menyaksikan Hong Busiang mendekat. Dengan begitu, secara mudah dan leluasa Hong Busiang bertiga dapat berjalan keluar dari pintu kedua. Selama ini Butok Taisu mengikuti terus di belakang, sementara otaknya berputar keras guna mencari suatu akal yang bagus untuk mengatasi situasi yang dihadapannya sekarang, sayang usahanya itu tidak mendatangkan hasil. Setelah berjalan keluar dari pintu kedua, sebuah halaman depan yang lebar kembali terbentang di depan mata. Setelah melewati halaman tersebut berarti mereka telah keluar dari kuil ban hutuan. Jika Butok Taisu ingin menahan Hong Busiang sekalian di dalam kuil ban hutuan, maka inilah kesempatan mereka yang paling akhir. Kesempatan baik akan segera lenyap dengan begitu saja, jika tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya dalam keadaan demikian, mau tak mau Butok Taisu harus mengerahkan kepalanya sambil berkata, Sengcu, bila kau benar-benar adalah seorang Sengcu asli, mengapa takut untuk membuktikan kebenarannya oleh pihak Sengtong? Hong Busiang masih tetap melangkah ke depan dengan langkah yang tidak terlalu cepat tapi tidak pula lambat, terhadap bentakan dari Butok Taisu itu dia seakan-akan tidak mendengarnya sama sekali. Butok Taisu menjadi gelisah sekali, cepat serunya lagi. Bila Sengcu tidak bersedia untuk menunggu sebentar lagi guna membuktikan identitas yang sebenarnya, terpaksa Pinchint harus menurunkan perintah untuk melakukan penghadangan. Teriakan itu diutarakan dengan suara keras sehingga semua orang yang berada di halaman depan pun akan mendengar dengan jelas, akan tetapi Hong Busiang sama sekali tidak berpaling, menggubris pun tidak. Mendadak Butok Taisu mempercepat langkahnya melewati dari Buyung Im Seng dan Nyo Hang Leng lalu melewati Hong Busiang dan mengulapkan tangannya. Empat orang pendeta yang sebenarnya mundur terus mengikuti gerak langkah Hong Busiang secara tiba-tiba menghentikan langkah mereka kemudian goloknya disilangkan di depan dada, menghalang jalan pergi Toa Sengcu tersebut. Hong Busiang sama sekali tidak menghentikan langkahnya, pelan-pelan dia masih saja berjalan ke depan. Sengcu, berhenti teriak Butok Taisu. Tampak Hong Busiang mengayunkan tangan kanannya, serem tetan suara dingusan tertahan segera bergema memecahkan keheningan. Dari keempat orang pendeta yang menghadang jalan pergi Hong Busiang itu, dua di antaranya berikut golok mereka terpental sejauh 7-8 depa, sedangkan dua orang yang lain membuang golok mereka dan berjongkok sambil memegangi perut masing-masing. Buyung Im Seng yang menyaksikan kejadian tersebut segera merasakan hatinya tergerak, pikirnya. Hanya di dalam sekali ayunan tangan saja, Hong Busiang dapat melukai empat jago, terlepas bagaimana taraf kepandayan silat yang dimiliki keempat orang itu, cukup dilihat dari kecepatan geraknya maupun gaya serangannya yang dasyat sudah cukup menggetarkan hati siapapun, sekalipun seorang yang berilmu tinggi, belum tentu dia sanggup melukai empat orang dalam sekali gebrakan saja. Hong Busiang tak mau berhenti tadi, mungkin disebabkan karena ia hendak menggunakan waktu sedang berjalan untuk menghimpun tenaga dalamnya secara diam-diam dan mengeluarkan semacam ilmu mahasakti, itulah sebabnya sekali ayunan tangan saja ia dapat melukai empat orang. Berhubung dia mempunyai pendapat demikian, maka terhadap sikap Hong Busiang yang jalan terus tanpa berhenti pun tidak lagi merasa keheranan. Dalam pada itu, Butokta Isu yang menyaksikan sekali ayunan tangan Hong Busiang telah berhasil melukai empat orang muridnya, tak terlukiskan rasa kaget yang mencekam perasaannya waktu itu. Buru-buru dia membungkukan badannya menjura seraya berkata, Toa Seng Chu, harap Kasudi mendengarkan sepatah dua patah kata dari hamba, Hong Busiang segera menghentikan langkahnya sambil berkata, Baik, katakanlah jawabnya acuh-ta'acuh. Seng Chu adalah pemimpin kami yang telah membawa Sam Sengbun mencapai puncak kejayaan di dunia persilatan, berkat kepercayaan Seng Chu pula, Siao Cheng dapat memimpin Kuil Ban Hutuan selama ini. Berapa tahun belakangan ini kami selalu melakukan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar. Tapi kini dari pihak Seng Tong telah datang perintah, bagaimana mungkin Siao Cheng berani mengesampingkan perintah tersebut dengan begitu saja? Toa Seng Chu, Pin Cheng hanya mohon sedilah kau menunggu sebentar saja, asal sudah bertemu dengan utusan dari Seng Tong maka segalanya akan beres, Hong Busiang segera tertawa dingin. HMM, siapakah dalam perguruan Sam Sengbun yang bisa menyuruh aku menantikan kedatangannya? Kau boleh mewakili aku untuk menyampaikan ke pihak Seng Tong agar mereka melakukan pemeriksaan, siapakah yang bernyali begitu besar berani menyelidiki jejak diriku? Soal ini Siao Cheng tidak berani, apa yang kau takuti? Siao Cheng khawatir dijatuhi hukuman oleh pihak Seng Tong. Kau takut dihukum pihak Seng Tong, apakah kau tidak takut dijatuhi hukuman oleh Kuka sudah bukan anggota Sam Sengbun lagi, mengapa harus takut kepadamu mendadak seseorang menjengek dengan dingin? Bu Yung Im Seng yang mendengar perkataan itu segera berpikir di dalam hati. Cepat amat kedatangan mereka, seandainya kami tidak makan dulu, mungkin saat ini sudah jauh meninggalkan kuil banhutuan ini. Sementara itu terdengar Hong Busiang telah membentak gusar. Siapa itu? Berani benar bersikap begitu kurang sopan kepadaku. Belah am pintu kuil yang semula tertutup rapat mendadak terpentang lebar, kemudian dua orang manusia berbaju hitam, satu di depan yang lain di belakang melangkah masuk ke dalam. Orang yang berjalan di muka bertubuh jangkung dengan wajah yang dingin, sama sekali tak berperasaan, di tangan kanannya memegang sebuah lemcana tembaga. Yang di belakang bertubuh pendek dengan perut buncit, dia pun membawa sebuah lemcana tembaga, hanya bedanya lemcana tersebut digenggam di tangan kiri. Sambil tertawa dingin Hong Busiang segera berseru. Heeeh, 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 kalian juga berani bersikap kurang ajar kepada kula laki jangkung yang berada di depan segera mengangkat lemcana tembaganya sambil menukas. Kami mendapat perintah datang kemari untuk membekukmu dan menyeretmu kembali ke ruang sengtong untuk menanti hukuman. Terhadap aku berani mengucapkan kata-kata seperti itu, HMM, manusia seperti kau harus dihukum, tangkap dia. Tangan kirinya segera diulapkan memberi tanda. Bu Yung Im seng ragu-ragu sejenak, tapi dengan cepat dia menerjang ke muka, tangan kanannya denga jurus kentuliatan, ombak dasyat meretak ke pantai, melepaskan sebuah pukulan dasyat ke dada lelaki berbaju hitam yang bertubuh jangkung ceking itu. Lelaki berbaju hitam yang ceking lagi jangkung itu tertawa dingin, dia miringkan tubuhnya ke samping untuk menghindarkan diri dari serangan Bu Yung Im seng. Kemudian tangan kirinya membalik secara tiba-tiba dan secepat sambaran kilat mencengkeram pergelangan tangan kanan Bu Yung Im seng. Menyaksikan kelima jari tangannya berwarna hitam pekat, tergerak hati Bu Yung Im seng, segerak pikirnya. Tampaknya ilmu yang dilatih orang ini adalah Heksi Chiang, pukulan pasir hitam, aku mesti berhati-hati. Cepat tangan kanannya ditarik kembali untuk menghindari cengkeraman kelima jari tangan manusia berbaju hitam itu kemudian secepat kilat dia lepaskan sebuah tendangan kilat. Tendangan itu muncul sangat mendadak dan langsung mengarah ke lutut kanan manusia berbaju hitam itu. Tampaknya lelaki ceking lagi jangkung itu memang memiliki ilmu silat yang amat liai, dalam tergesa-gesa kaki tidak ditekuk, langkah tidak bergeser, hanya tubuhnya yang tahu-tahu sudah mengigos lima depa ke samping, langsung terhindar dari tendangan Bu Yung Im seng. Orang-orang yang bergabung dalam sengtong memang semuanya jagoan berilmu tangguh kembali Bu Yung Im seng berpikir. Sementara ingatan tersebut melintas, ilmu pukulannya segera mengembangkan serangan-serangan gencar yang maha dasyat, jurus-jurus sakti yang aneh dan sukar diduga arah tujuannya dilepaskan dengan beruntun mengancam tempat-tempat mematikan di tubuh lelaki jangkung tersebut. Sejak Bu Yung Im seng memperoleh kitab pukulan peninggalan Bu Yung Tiang Kim, kepandayan silatnya telah memperoleh kemajuan pesat, apalagi setelah berlangsungnya pertarungan sengit melawan Bu Yung Tiang Kim di dalam kota batu di bawah tanah. Kemajuan yang diperoleh semakin pesat, kelihayan ilmu silatnya sekarang boleh dibilang sudah terhitung jagoan tangguh dalam dunia persilatan. Di bawah serangan berantai yang dilepaskan secara gencar itu, lelaki berbaju hitam yang ceking lagi jangkung itu kontan saja dibuat kebuakan setengah mati. Ketika lelaki berbaju hitam yang gemuk pendek itu menyaksikan rekannya mulai tak tahan, dia segera turun tangan membantu. Sebetulnya Nyo Hang Leng ingin turun tangan membantu setelah dilihatnya pihak lawan men kerubut, tapi niatnya itu segera dibentak oleh Hong Busiang. Walaupun Nyo Hang Leng menuruti juga perkataan Hong Busiang dan tidak maju membantu, tapi timbul juga kecurigaan dalam hatinya. Kendatipun Bu Yung Im Seng dapat mengalahkan kedua orang itu, tapi dengan harus bertarung satu lawan dua, sudah banyak waktu yang dibutuhkan untuk merobohkan mereka. Berbeda kalau dia turun terjun ke Arna, dengan satu lawan satu niscaya kedua lawan bisa direbohkan dalam waktu singkat, bagaimanapun di dalam soal waktu mereka akan beroleh keuntungan besar. Nyo Hang Leng memang tidak mengutamakan kecurigaan dalam hatinya, namun toh sepasang matanya yang terbelalak lebar mengawasi wajah Hong Busiang penuh tanda tanya. Dia menduga dengan kecerdasan Hong Busiang, seharusnya dapat merasakan juga kecurigaan yang mencekam perasaannya sekarang. Namun Hong Busiang sama sekali tidak menggubrisnya, dia seolah-olah memang bermaksud untuk mengulur waktu. Butok Tai Su sendiri cuma berdiri di sisi Arna dengan wajah termangu, wajahnya penuh diliputi kebingungan dan perasaan tidak habis mengerti. Jelas hingga kini dia masih belum berhasil menemukan care yang paling tepat untuk menghadapi situasi yang sedang dihadapi sekarang. Bela Aam Bela Aam tiba-tiba terdengan dua kali benturan nyaring berkumandang datang, dua orang manusia berbaju hitam itu masing-masing sudah terkena pukulan buyung imseng. Sedemikian beratnya pukulan tersebut, membuat kedua orang manusia berbaju hitam itu muntahkan darah segar, lencana tembaganya sudah terjatuh ke tanah, sementara sepasang tangan mereka memegangi perut sendiri sambil terbungkuk-bungkuk kesakitan. Jelas sudah kalah kedua orang itu sudah kehilangan daya kemampuannya lagi untuk meneruskan pertarungan. Hongbus yang hanya memandang sekejap ke arah dua orang manusia berbaju hitam itu kemudian secara tiba-tiba melanjutkan kembali langkahnya ke depan. Baik buyung imseng maupun nyohang leng sama-sama merasakan tindakannya itu sedikit aneh, namun di bawah pengawasan butok taisu, kurang leluasa bagi mereka. Untuk banyak bertanya, maka tanpa mengucapkan sepatah katapun mereka turut beranjak pergi dari situ. Nyohang leng segera mempercepat langkahnya melampaui hongbus yang lalu membalikan badan sambil menghadang kepergiannya, setelah itu menegur. Apa yang telah terjadi? Bila kau masih ingin berlalu dari sini dalam keadaan selamat, lebih baik jangan banyak bertanya pada saat ini. Resiko tersebut memang kelewat besar, maka nyohang leng tak berani banyak bertanya lagi. Perjalanan yang ditempuh hongbus yang cepat sekali, dalam waktu singkat dia sudah mebelok di tikungan bukit situ dan lenyap dari pandangan. Nyohang leng segera memperlambat langkahnya menunggu hingga Buyung Im segera menyusul di samping tubuhnya, kemudian berbisik. Buyung to aku, aku merasa. Mendadak dia menutup mulut dan tidak berbicara lagi. Kenapa tanya Buyung Im seng keheranan? Anak tak akan membicarakan kesalahan ayahnya, istri tak akan membicarakan kejelekan suaminya, Aku tidak pantas untuk membicarakan soal dia dengan orang lain, bukankah begitu? Selapis rasa murung dan sedih yang amat besar menyelinap di antara kerutan dahinya, setengah perminum teh kemudian, pelan-pelan dia baru berkata. Menurut perasaanmu, bagaimana sih dengan dia Buyung Im seng menghela nafas panjang? Aai, kau cerdik sekali tapi hatimu terlampau baik dan mulia, oleh karena setiap tindakan maupun merencanakan sesuatu, tindakanmu selalu kurang keji, licik dan buas sehingga boleh dibilang, boleh dibilang kau sudah menderita kerugian besar sebelum melakukan sesuatu. Nyohang leng segera mengeritkan maktanya yang besar dan jeli, kemudian menukas. Jadi kau maksudkan, aku harus bersikap lebih buas, lebih keji dan lebih licik? Buyung Im seng segera tersenyum. Jangan salah mengartikan perkataanku, aku tidak bermaksud demikian, mereka berdua telah membelok pula pada tikungan bukit. Tampak oleh mereka Hongbus yang sudah berdiri tegak di ujung tikungan sana, sehingga hampir saja Nyohang leng menumbuk ke dalam pelukan Hongbus yang. Waktu itu Hongbus yang melepaskan kain cadarnya, namun wajahnya tidak nampak girang, tidak nampak juga murung, sama sekali tidak menampilkan perasaan apa-apa sehingga mendatangkan suatu perasaan sukar diduga. Nyohang leng segera menghentikan langkahnya sambil menegur, mengapa sih kau berdiri di ujung tikungan? Bikin hatiku kaget saja. Pelan-pelan Hongbus yang menyimpang lagi kain cadarnya, kemudian katanya lembut, sekarang kita masih berada dalam situasi yang berbahaya sekali, justru karena mereka masih menganggap diriku sebagai toaseng. Maka mereka tak berani memergunakan care yang lebih keji, tapi kalian berdua harus bekerja sama secara baik-baik denganku. Aku kawin dengan ayam turut, sekalipun harus mengikuti kau untuk menyerempet bahaya, hal ini merupakan kewajibanku, tapi orang lain toh bukan apa-apa. Dia adalah Buyung Kongcu, aku rasa tidak sepantasnya jika kau pun menyuruh dia berbuat yang sama. Alangkah akan lebih baik beberkan seluruh rencanamu yang cermat itu kepada kita, daripada menyuruh orang buta naik kuda buta, lebih baik utarakan saja secara belak-belakan agat kita semua juga turut tahu. Bila Buyung Kongcu tidak melakukan perjalanan bersama kita, kecil sekali harapan baginya untuk meninggalkan tempat ini dengan selamat. Dengan cepatnya olhang leng menggeleng. Aku justru bisa kawin denganmu karena menginginkan keselamatan jiwanya, bukan saja hal ini merupakan tugas tanggung jawabmu, ini pun merupakan salah satu syarat yang harus kau penuhi. Menurut syarat yang kita janjikan dulu, aku hanya bertugas melindunginya sampai ia bertemu kembali dengan ayahnya, Tuka Hongbus yang cepat. Kini saudara Buyung telah berhasil memenuhi keinginannya masa aku harus melindunginya terus seumur hidup. Sebenarnya Buyung Im Seng ingin membantah, tapi teringat kalau hal mana merupakan jerih payahnya olhang leng terpaksa dia pun hanya membungkam diri dalam seribu bahasa. Dengan kening berkerut nyolhang leng menghela nafas panjang, ujarnya kemudian, orang lain juga tak akan mengikuti kita seumur hidup, setelah meninggalkan wilayah Sam Sengbun, sekalipun kita hendak menahannya pun belum tentu dia bersedia jika kalian masih ingin meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat. Lebih baik turuti saja perintahku. Tentu saja harus menuruti perkataanmu, cuma kau pun harus mengerti lebih dahulu, dia bukan bawahanmu, juga bukan anggota perguruan Sam Sengbun, kau jangan memasukkan orang kedala, bule-bulemu. Di sekitar tempat ini penuh dengan mara bahaya yang setiap saat bisa mengancam keselamatan jiwa kita, apa yang bakal terjadi aku sendiri pun tak bisa meramalkan lebih dulu, itu mesti dilihat menurut situasi dan kondisi kemudian baru mencari akal untuk mengatasinya, Kalau kau suruh aku memberi penjelasan lebih dulu, maka aku harus berbicara mulai dari mana dan sampai kemana. Tampak buyung Im Seng khawatir kalau kedua orang itu bakal ribut lebih lanjut, cepat-cepat dia menjura seraya berkata, Kalian berdua tak usah ribut lagi gara-gara persoalanku, bila segalanya bisa berjalan lancar, satu jam kemudian kita sudah dapat meninggalkan daerah kekuasaan dari Sam Sengbun, sampai waktunya lebih baik kita meneruskan perjalanan secara berpisah saja, karena itu aku minta kalian semua maulah bersabar. Hong Bus Yang tak banyak cerita lagi, dia membalikan badan dan segera melanjutkan kembali perjalanannya. Baru berjalan belasan kaki, mendadak-gah menyaksikan ada dua orang gadis sedang berdiri menanti di sisi jalan. Tampaknya Hong Bus Yang merasa terkejut sekali di samping rasa cengangnya yang tebal, dengan cepat dia menghentikan langkah. Ternyata dua orang gadis yang sedang berdiri menanti di sisi jalan itu tak lain adalah Kwik Soatkun serta Syaotin. Enci Nyo, terima kasih atas pertolonganmu, begitu berjumpa, Kwik Soatkun berseru. Nyo Hang Leng menjadi tertegun. Maksudmu aku yang telah menolong kalian? Sekalipun bukan kau pribadi, tapi dia akan melakukan pertolongan atas perintahmu. Apa bedanya? Dengan cepat Nyo Hang Leng memutar otaknya sambil berpikir. Mungkin ada orang lain yang mencatut namaku untuk menyelamatkan mereka berdua, mungkin persoalan ini sulit untuk dijelaskan dalam waktu singkat, kalau begitu aku tak usah terburu-buru memberi penjelasan lagi. Maka dia lantas bertanya, kalian tidak menderita bukan tidak? Kami baik sekali. Bagaimana kira kalian keluar dari situ tiba-tiba Hong Busia yang menegur dengan suara dingin? Ada orang yang menghantar kami kemari, siapa? Tidak kenal, padahal kekatnya kami tak sempat melihat jelas raut wajahnya, kontan saja Hong Busia yang tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, sungguh membuat orang sukar untuk mempercayainya, kalau tidak percaya, kau boleh bertanya kepada Nona Nyo, orang itu melakukan tugas atas perintahnya, Nona Nyo pasti lebih tahu daripada aku. Hong Busia yang berpaling dan memandang sekejap ke arah Nyo Hang Leng, kemudian sambil mengalihkan kembali sorot matanya ke wajah Kwik Soat Kun, dia bertanya lagi. Sekarang apa yang hendak kalian lakukan? Orang itu memberitahukan kepada kami agar menunggu kedatangan Nona Nyo di sini, kemudian bersama-samanya meninggalkan tempat ini. Hong Busia yang termenung beberapa saat lamanya, kemudian dia pun mengangguk. Baiklah, kalian boleh melakukan perjalanan bersama kami. Cuma sebelum kita berpisah, kalian harus melakukan seperti apa yang kuperintahkan, mengerti kembali Kwik Soat Kun manggut-manggut. Hal itu sudah barang tentu. Hong Busia yang segera mendehem pelan, kemudian katanya. Saudara Buyung, silahkan kau berjalan di muka untuk membuka jalan bagi kami. Sebelum Buyung Im Seng bertindak, Nyo Hang Leng sudah mendahului sambil berseru, biar aku saja yang membuka jalan untuk kalian. Mendadak Buyung Im Seng melejit ke udara dan melampaui Nyo Hang Leng dengan cepat, setelah itu katanya. Tua Seng Chu telah menunjuk kepadaku untuk berjalan di muka, aku rasa nona tak perlu berebut tugas dengan diriku bukan? Nyo Hang Leng menghela nafas panjang, pelan-pelan dia berjalan balik ke samping Hong Busiang, lalu tegurnya dengan suara dalam. Dapatkah kau bersikap lebih sungkan kepadanya? Bersikap lebih sungkan kepada siapa seru Hong Busiang dengan suara keras? Tiba-tiba Nyo Hang Leng tertawa hambar, dengan suara yang sangat lembut katanya, Hong Busiang. Kau jangan kelewat sok. Aku tidak terlampau memahami maksud dari perkataanmu itu. Baiklah, akan ku ucapkan dengan lebih jelas lagi, cuma ini urusan pribadi kita, bagaimanapun juga kau tak boleh melimpahkan amarahmu kepada orang lain, seandainya kau menaruh perasaan benci atau mendendam, silahkan saja dilampiaskan kepadaku, mengerti? Katakan saja. Aku dapat memperhatikan perkataanmu itu dengan lebih seksama, kalau begitu bagus sekali, aku bersedia kawin denganmu. Kau sedang memenuhi janjimu dan aku ini amat mempercaya dirimu, tukas Hong Busiang cepat. Cuma sekarang aku belum jadi istrimu. Dengan cepat akan terjadi juga, sebab sepeninggal tempat ini aku hendak mencari suatu tempat terpencil dan sepi untuk melangsungkan pernikahan denganmu. Tempat yang tenang sudah cukup, tidak usah suatu daerah yang terpencil, aku Nyo Hang Leng adalah seorang gadis, mempunyai suami dan punya anak toh bukan sesuatu yang luar biasa, Mengapa harus khawatir diketahui orang lain? Kalau begitu bagus sekali, sambung Hong Busiang cepat, pada hari perkawinan nanti, akan kuundang semua Nghyong Ho Han dari seluruh kolong langit untuk bersama-sama merayakannya. Nyo Hang Leng berkerut kening, kemudian berkata dengan suara lembut. Hong Long, bersediakah kau untuk mendengarkan perkataanku hingga selesai? Kata Hong Long tersebut sangat menawan hati, silahkan kau katakan. Aku tidak akan menimbrung lagi. Aku bersedia kawin denganmu bukan dikarenakan aku menyukaimu, melainkan karena ingin membantu Bu Yung Kong Cu. Soal ini aku sudah tahu. Bila perkawinanku denganmu sama sekali tidak berakibat diperolehnya bantuan yang benar untuk Bu Yung Kong Cu, maka akan hilanglah makna yang sebenarnya dari perbuatanku ini. Aku bersedia membantunya untuk memasuki kota batu dan berjumpa dengan Bu Yung Tiang Kim, sekarang ia telah bertemu dengan orang yang ingin dijumpai, terlepas Bu Yung Tiang Kim tersebut asli atau palsu, mati atau hidup, tapi dia toh nyatanya telah bersuah dengan orang itu, sedang aku juga tak pernah mengingkari janji, bagaimanapun aku toh tak bisa membantunya terus sepanjang hidup. Nyo Hang Ling tersenyum. Kedengarannya sangat menarik hati, tapi segala sesuatu perubahan yang kemudian terjadi setelah berada di kota batu bawah tanah tak satu pun berada dalam dugaanmu, bahkan segala sesuatunya boleh dibilang harus kami tempuh sendiri dengan menyerempet bahaya, terlepas bagaimana hasil dari tindakan dekat kami ini kau tak bisa dianggap telah memberikan bantuan yang besar, lebih tak bisa dibilang kalau keberhasilan kami ini. Berkat jasa-jasamu. Di dalam menghadapi persoalan apa saja, suatu batasan pasti ada, sekalipun aku tidak memberikan bantuan yang terlalu besar untukmu, tapi toh sudah kuusahakan dengan segala kemampuan yang kumiliki, persoalannya sekarang adalah bagaimana sikap kita terhadapnya di kemudian hari? Eh, aku berpendapat harus membantunya lagi, aku berharap dia bahagia, urusannya bisa berjalan semua dengan lancar dan sukses, sebab itulah menjadi alasanku terutama mengapa bersedia kawin denganmu. Aku bersedia melakukan pekerjaan apa saja untukmu, tapi tak ingin menjadi seorang budak sepanjang masa demi buyung imseng. Nyo Hang Leng merasakan ucapannya itu sangat tajam, belak-belakan, kasar dan sama sekali tidak bernada sungkan atau berperasaan, tak terlukiskan rasa mendongkolnya kini. Hong Long kembali dia berseru sambil tertawa hambar, untung saja aku belum kawin denganmu. Maksudmu Hong Bus yang tertegun. Seorang lelaki sejati lebih mengutamakan janji daripada segala galanya, sekali dia telah berjanji maka selamanya tak pernah akan berubah lagi tapi untunglah aku cuma seorang perempuan apa yang telah kuucapkan boleh saja kuingkari kembali. Jadi nona bermaksud untuk membatalkan? Betul, tapi pembatalan ini terjadi sebagai akibat keenggananmu untuk menepati janji, mendadak Hong Bus yang membungkam dalam seribu bahasa, dia kelihatan termenung tapi langkah perjalanannya semakin dipercepat. Oleh karena wajahnya ditutup oleh selembar kain cadar hitam, maka sulit bagi Nyo Hang Leng untuk melihat mimik wajahnya. Dalam pada itu, mendadak dari arah depan sana berkumandang suara bentakan nyaring yang menggemas sampai di situ. Sewaktu Nyo Hang Leng mendongakan kepalanya, dia saksikan ada empat orang busu berbaju biru sedang menghadang Buyung Im Seng. Menyaksikan kejadian ini, sambil menghimpun tenaga dalamnya dia segera melejit ke udara, dalam dua kali lompatan saja dia telah melalui Kong Bus yang dan mendekati Buyung Im Seng. Keempat orang busu berbaju busu biru itu masing-masing membawa sebilah pedang, tapi di ujung senjata tersebut kelihatan pula ditambah dengan sebuah benda berbentuk bulan sabit. Pedangnya seperti senjata biasa, tapi setelah bertambah dengan gigi berbentuk bulan sabit maka segera berubahlah bentuknya menjadi semacam benda yang aneh sekali, sehingga dalam sekilas pandangan pun terasa lebih aneh dan menyeramkan. Buyung Im Seng mengalihkan sorot matanya sambil memandang sekejap wajah keempat orang busu berbaju biru itu, kemudian sambil mengulapkan tangannya dia menegur. Apakah kalian berempat anggota perguruan tiga malaikat? Keempat orang busu berbaju biru itu saling berpandangan sekejap, kemudian menyahut, benar. Tanda petik. Dengan wajah sedingin es, Buyung Im Seng segera menegur. Kalau toh sebagai anak murid perguruan Sam Sengbun, mengapa tidak segera mengunjuk hormat kepada Sengcu? Empat orang busu berbaju biru itu segera menjengek dingin. HMM, kami mendapat perintah dari Sengcu untuk melakukan penghadangan diri, dari mana ada Sengcu yang bisa dihormati. Sementara pembicaraan berlangsung, Hong Busiang dan Nyo Hang Ling telah memburu pula ke tengah arena. Sambil tertawa dingin, Hong Busiang segera berseru, Buyung Hu Hoat menyingkir. Waktu itu Buyung Im Seng sedang memutar rotak untuk mencari akal bagaimana caranya merampas senjata dari salah seorang lawannya, kemudian memakainya untuk menghadapi tiga orang musuh lainnya. Ketika mendengar seruan dari Hong Busiang itu, terpaksa dia pun menyingkir ke arah samping. Pelan-pelan Hong Busiang berjalan menuju ke hadapan keempat orang busu berbaju biru itu, kemudian tegurnya. Kalian datang atas perintah dari siapa, pakaiannya yang berwarna hitam serta kain cadar mukanya yang berwarna hitam pula, tampaknya cukup mendatangkan kewibawaan yang sangat besar, sehingga tanpa terasa empat orang busu berbaju biru itu mundur dua langkah ke belakang. Manusia berbaju biru yang ada di sebelah kiri memandang lebih dulu sekejap ke arah ketiga orang rekannya, kemudian baru mengalihkan sorot matanya ke wajah Hong Busiang Semibari menjawab. Kami mendapat perintah Seng Tong untuk datang kemari, ehm, mau apa datang kemari? Menghadang kepergian Anda. Besar amat nyali kalian, tahukan kalian siapakah diriku ini? Walaupun kami berempat belum pernah bertemu dengan Seng Cu, tapi kami pernah dengar kalau Seng Cu mengenakan dandanan seperti ini. Bagus sekali, setelah mengetahui kalau aku seorang Seng Cu, mengapa kalian tidak buang senjata di tangan untuk menerima hukuman? Busu berbaju biru yang ada di sebelah kiri itu segera menyaut. Kalau toh kau adalah toa Seng Cu, mengapa dari pihak Seng Tong mengirim surat penangkapan? Sudah jelas kau adalah manusia gadungan yang ingin menggunakan hak kedudukan Seng Cu untuk menakut-nakuti orang. Di tengah bentakan nyaring, pedang bergigi bulan sabit di tangan kanannya segera diayunkan ke muka melancarkan sebuah sapuan kilat ketubuh Hong Busiang. Biasanya senjata pedang mengutamakan menutul dan menusuk, tapi dengan di bawahnya sebuah guatnya atau gigi berbentuk bulan sabit maka senjata dapat dipergunakan sebagai banyak jenis senjata tajam. Ketika melepaskan sapuan kilat, yang dipergunakan adalah serangan dari ilmu golok. Buyung Im Seng dapat merasakan betapa sempurnanya tenaga dalam lawan, terutama dalam ayunan senjata guatnya kiamnya tadi, terasa adanya desingan angin tajam yang menderu-deru. Hong Busiang segera mengigos ke samping, meloloskan diri dari serangan tersebut. Lalu tangan kanannya menerobos ke depan dan mencengkeram pergelangan tangan kanan orang berbaju biru itu. Cepat-cepat busu berbaju biru itu menarik pergelangan tangan kanannya ke bawah, kemudian secepat kilat menarik kembali pedang guat ya kiamnya. Gagal dengan cengkeraman mautnya, Hong Busiang segera menyingkir ke samping, kemudian. Wes sebuah bacokan dilepaskan. Angin pukulan yang menderu-deru seperti gulungan ombak menghantam tepian pantai segera melawan datang di antara gulungan angin pukulan tersebut, terdengar pula suara desingan tajam dengan menderu-deru, mengerikan sekali keadaannya. Ilmu silat yang dimiliki orang berbaju biru itu tidak lemah, dengan cepat dia melangkah setindak ke samping, untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut. Tapi pada saat yang bersamaan itulah, tiga orang busu berbaju biru lainnya segera bertindak, tiga bilah pedang guat ya kiam dengan memancarkan sinar yang gemerlapan secara terpisah menyergap tiba dan mengancam tubuh Hong Busiang dari tiga arah yang berbeda. Hong Busiang segera melejit ke tengah udara, pukulannya dilepaskan secara beruntun, angin pukulan yang menderu-deru segera menghadang gerak serangan pedang dari ketiga orang itu. Akan tetapi keempat orang manusia berbaju biru itu seperti sudah mempunyai ikatan batin yang mendalam sekali, permainan keempat bilah pedang guat ya kiam mereka pun dapat dikombinasikan secara manis dan indah sekali. Walaupun tenaga dalam yang dimiliki Hong Busiang sangat sempurna, tenaga pukulannya juga lihai, namun untuk sesaat dia pun tak mampu untuk menaklukan keempat orang itu. Dalam waktu singkat, lima orang itu sudah terlibat dalam belasan gebrakan yang amat seru. Dalam pada itu, Bu Yung Im Seng, Nyo Ol Hang Leng, Kwi Ksoat Kun serta Syaotin telah berdiri mengelilingi kelima orang yang terlibat dalam pertarungan sengit itu. Bu Yung Im Seng mencoba untuk mengamati pebuatan jurus serangan dari keempat bilah pedang guat ya kiam tersebut, sesaat kemudian keningnya segera berkerut katanya. Kemudian, dia menderita kerugian karena tidak membawa senjata, biar ku bantu dirinya agar keempat orang itu segera ditaklukan dan kita pun segera meneruskan perjalanan lagi, Nyo Ol Hang Leng menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku khawatir sudah tidak sempat lagi, kenapa tanya pemuda itu keheranan. Coba kau perhatikan keadaan sekeliling tempat ini, agaknya kita sudah berada dalam kepungan musuh. Bu Yung Im Seng segera mendongakan kepalanya dan memperhatikan sekeliling tempat itu dengan seksama, benar juga, dia menyaksikan dari belakang pohon, dari balik batu lama-lamat kelihatan ada bayangan manusia sedang bergerak-gerak, sambil menghela napas katanya kemudian. Ya, benar, kita memang sudah terkepung. Sebelum kita dapat memahami gerakan musuh, paling baik adalah jangan bergerak secara sembarangan, apabila kurang cermat sehingga menimbulkan pertarungan masal, maka akibatnya pasti sukar dibayangkan lagi. Bu Yung Im Seng segera manggut-manggut. Ucapan Nona memang benar. Bu Yung Toako, tampaknya kau seperti berusaha untuk menjauhkan diri dariku, benarkah demikian tiba-tiba Nyo Ol Hang Leng menegur. Aha, siapa yang bilang begitu? Aku merasa amat berterima kasih sekali kepadamu, aku selalu menyebutmu sebagai Toako, dapatkah kau pun memanggil diriku sebagai adik? Bu Yung Im Seng mengerdipkan matanya beberapa kali, kemudian balik bertanya, bolehkah aku memanggilmu adik? Sementara itu, Nyo Ol Hang Leng sudah merasa bahwa dirinya adalah nyonya Hong Bu Siang, baginya sudah tiada keraguan apa-apa lagi di dalam hatinya, maka dengan cepat dia menimbrung. Siapa bilang tidak boleh? Aku belum menikah dengan Hong Bu Siang, masa kau akan memanggil anak kepadaku mulai sekarang? Ucapan mana selain terlalu tajam dan belak-belakan, secara lamat-lamat pun dapat terasa adanya suatu luapan emosi. Kalau memang begitu aku akan memanggilnya Ohian Mo Ai, adik, saja kepadamu seru Bu Yung Im Seng kemudian. Kau lebih besar dua tahun daripada diriku, memang sudah sepantasnya bila kau menyebut Hian Mo Ai kepadaku. Sementara itu, dalam arna pertarungan masih berlangsung suatu pertempuran yang amat seru, cahaya pedang tampak berkilauan menyelimuti seluruh hangkasa, pertarungan antara Hong Bu Siang melawan keempat orang busu berbaju biru itu sudah berlangsung hingga mencapai pada puncaknya. Nyo Hong Leng berpaling sekejap, kemudian berkata, mungkin Hong Bu Siang juga sudah melihat kalau kita telah terkepung, maka dia tak terlampau terburu nafsu untuk cari kemenangan. Ilmu silat yang dimiliki keempat orang busu berbaju biru itu pun lihai sekali, kata Kwik Soatkun, bila keempat orang manusia berbaju biru itu bisa dibunuh sudah pasti akan kekurangan beberapa orang musuh tangguh. Tapi hal ini pun akan mengundang datangnya serbuan dari para jago lihai yang telah mengepung di sekeliling tempat ini sekarang, sambung Nyo Hong Leng. Tapi kalau pertarungan harus dibiarkan berlangsung terus dalam keadaan begini, sampai kapan pertarungan baru akan berakhir? Sekarang Hong Bu Siang sedang memeras otak untuk mencari akal guna menghadapi lawan, sebelum ia mendapatkan care yang paling tepat untuk menghadapi kerubutan tersebut, tak mungkin ia akan menaklukkan keempat orang itu. Bila waktu mesti diulur-ulur terus, bagi kita hal mana hanya akan mendatangkan banyak kerugian tanpa adanya keuntungan apa-apa. Bagaimanapun juga, tak mungkin kita bisa lebih memahami keadaan Sam Sengbun daripada Hong Bu Siang sendiri, maka sebelum dia mengambil suatu keputusan, paling baik kita pun jangan semelarangan mengambil tindakan lebih dulu. Hian Mo Aisla Bu Yung Im Seng, menurut perasaan Xiao Heng, bila pertarungan dibiarkan terus, terhadap kita belum tentu akan mendatangkan keuntungan apa-apa, terutama sekali apabila Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu menyusul sampai di sini. Mendadak dari tengah Arna berkumandang serentetan suara dengan dengusan tertahan yang memotong perkataan Bu Yung Im Seng yang belum sempat diselesaikan itu. Ketika semua orang mendongakan kepalanya lagi, tampak Hong Bu Siang telah berdiri gagah di tengah Arna, sementara keempat orang busu berbaju biru itu sudah terkapar mati di atas tanah. Pelan-pelan Nyo Hong Leng berjalan mendekat, lalu tanyanya dengan suara lirih. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Hong Bu Siang menghela nafas panjang. Kecil sekali harapan bagi kita untuk meloloskan diri dari sini, jawabnya lirih. Kalau toh kau tak punya rencana yang baik, buat apa kita mesti menunggu lagi di sini? Lebih baik kita terjang saja sekarang. Dengan cepat Hong Bu Siang menggelengkan kepalanya berulang kali. Di depan sana terdapat sebuah tempat yang strategis dan amat berbahaya, seandainya mereka telah mempersiapkan jebakan di tempat itu, maka tiada harapan bagi kita untuk bisa lolos dari situ dalam keadaan selamat. Lantas apa yang harus dilakukan sekarang? Satu-satunya kesempatan adalah menunggu di sini. Menunggu apa? Menunggu sampai mereka telah selesai mempersiapkan diri lalu melangsungkan pertarungan habis-habisan dan berupaya membekuk pemimpin mereka. Maksudmu, kita harus menunggu sampai Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu menyusul kemari, kemudian kita baru berusaha membekuk mereka sebelum mencari akal lain? Benar, inilah satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh. Nyo Hang Ling termenung beberapa saat lamanya, kemudian bertanya lagi, bolahkah kita mencobanya? Mencoba apa? Mencoba menerjang ke depan, seandainya benar-benar tak berhasil, kita baru mengundurkan diri lagi kemari. Seandainya kita merasa tak ada harapan untuk maju lebih ke depan, maka berarti pula tiada harapan buat kita untuk mundur lagi kemari. Jawab Kong Bus yang dingin. Masa begitu serius? Saat dan keadaan pada saat ini kritis sekali, aku harap kalian lebih baik menuruti saja perkataanku. Aku boleh saja menuruti perkataanmu, tapi belum tentu orang lain bersedia menuruti perkataanmu itu. Bila siapa saja di antara kalian tak ingin berdiam di sini, suruh saja mereka pergi sendiri. Tanda seru. Ucapan mana kontan saja membuat Nyo Hang Ling menjadi tertegun. Suruh mereka pergi tegurnya. Benar, siapa saja di antara kalian yang segan tetap tinggal di sini, siapapun boleh pergi dari sini. Bagaimana dengan aku? Tetap tinggal di sini atau mengikuti mereka pergi meninggalkan tempat ini? Aku harap kau tetap tinggal di sini, sebab bila pergi dari sini maka kesempatan untuk hidup benar-benar teramat kecil sekali. Walaupun pembicaraan mereka berdua tidak terlampau keras, tapi Bu Yung Im Seng maupun Kuik Soatkun sekalian dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Bu Yung Im Seng khawatir kalau kedua orang itu cocok lagi gara-gara persoalan tersebut, buru-buru dia menukas. Hian Mu Ai, harap jangan kau ribut lagi dengan Saudara Hong. Apabila Saudara Hong bersikeras hendak bertahan di tempat ini, sudah pasti dia mempunyai alasan sendiri. Si Ong Heng pun merasa lebih baik kita menunggu di sini. Apakah to aku pun berpendapat harus menunggu di sini? Aku berpendapat, apa yang diketahui oleh Saudara Hong jauh lebih banyak sepuluh kali lipat daripada kita, bila dia menghendaki tetap tinggal di sini, tentu saja hal ini diputuskan bukan tanpa alasan. Nah, begitu baru pandangan dari seorang lelaki sejati komentar Hong Bus yang cepat. Nyo Hong Leng segera mencibirkan bibirnya yang kecil, lalu mendengus dingin. Huh, kadang kalau orang suka menempeli wajahnya sendiri dengan emas, janganlah kau anggap orang lain benar-benar menyetujui rencana serta pendapatmu itu. Hong Bus yang menghela nafas panjang. Aai, Saudara Buyung, sebentar lagi di tempat ini bakal berlangsung suatu pertempuran yang benar-benar amat sengit, sampai waktunya mungkin sulit buat kita untuk saling. Memperhatikan keselamatan yang lain, oleh sebab itu aku tak berani menjamin keselamatannya dari Nona Quick maupun Nona Siautin. Seandainya betul tak sanggup untuk melindungi keselamatan sendiri, sekalipun harus tewas, kami juga tak akan menyalahkan kepada siapapun, sahut quick soat kun cepat. Aku hanya merasa berkewajiban menerangkan persoalan ini lebih dahulu, tapi aku toh tetap akan berdaya upaya untuk melindungi keselamatan kalian sebisanya, bila perlindunganku kurang baik, tak bisa dihindari suatu kecerobohan dan kebocoran bakal terjadi. Oleh sebab itu aku berkewajiban untuk menerangkan lebih dulu, hingga kalian sampai saatnya nanti kalian tak usah mengerutu kepada aku. Kau bilang siapa yang akan mengerutu kepadamu teriak Nyo Hang Leng tiba-tiba. Aku maksudkan satu-satunya orang di kolong langit ini yang berani mengerutu dan membantah ucapan dari aku Hong Busiang. Jadi kau maksudkan aku seru Nyo Hang Leng lagi. Sesudah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Seandainya orang yang menjumpai marah bahaya adalah diriku sendiri, bagaimana dengan sikapmu? Agaknya Hong Busiang sama sekali tidak menduga kalah Nyo Hang Leng akan mengemukakan pertanyaan seperti itu, untuk sesaat dia menjadi tertegun. Ilmu silat yang kau miliki masih lebih dari cukup untuk melindungi keselamatan jiwamu sendiri, katanya kemudian, Aku pikir, kau tidak perlu mendapatkan bantuan dari orang lain lagi. Hal itu hanya berlaku seandainya aku berjumpa dengan manusia-manusia yang berilmu yang biasa, andai kata aku bertemu dengan jago liai kelas 1 dari perguruan Sam Semun. Bila pertarungan telah berlangsung nanti lebih baik kita berkumpul menjadi satu saja, aku akan berusaha dengan segala kemampuan yang kumiliki untuk mencoba melindungi kalian semua. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mendadak terdengar seseorang berseru dengan suara yang dingin menyeramkan. Hong Bu Siang Bu Yung Kong Cu Kalian telah terkepung dalam kurungan kami, asalku turunkan perintah maka kalian akan segera merasakan serangan-serangan asap beracun dari api beracun. Mendengar seruan mana, Bu Yung Im Seng segera berbisik dengan suara lirih, siapa yang bersuara itu? Ji Seng Cu Mereka memang sudah lama sekali punya rencana untuk menyingkirkan aku, sekarang berhasil jua mereka mendapatkan kesempatan begini baik. Seandainya mereka melancarkan serangan dengan mengirimkan jago-jagonya, kita masih bisa memberikan perlawanan dengan melakukan suatu pertarungan mati-matian. Tapi jika mereka menyerang dengan mempergunakan asap beracun dan api beracun, bagaimana cara kita untuk menanggulanginya? Sulit untuk mencari suatu cara untuk menghadapi serangan mereka. Kalau hanya pai beracun sih masih bisa dilawan, tapi asap beracun itu lihai lagi pula panas dan jahat, setiap celah dapat ditembusi, begitu menyusup ketubuh maka Seng Korbam pun akan segera jatuh pingsan, sebelum memperoleh pertolongan dari obat penawar khususnya, siapapun akan jatuh pingsan selama 4 jam. Dengan kening berkerut Bu Yung Im Seng segera berkata, Kalau begitu, keadaan kita sekarang ibaratnya hari mau dalam sangkar, sekalipun punya tenaga juga percuma. Tiba-tiba Kwik Soatkun menimbrung. Asap beracun dari Seng Seng Bun mungkin merupakan suatu cabang lain yang berdiri sendiri tapi menurut apa yang ku ketahui setiap asap pemabuk yang digunakan oleh kaum kurcaci dalam dunia persilatan, mereka selalu melepaskannya dengan berdiri searah dengan hembusan angin, bila arah hembusan anginnya keliru, bisa jadi si pelepas asap pemabuklah yang akan menjadi korban sendiri. Barisan asap api dari Seng Seng Bun sama sekali berbeda dengan kepandayan lain, orang yang bertugas melepaskan api beracun dan asap beracun itu bukan saja memperoleh pendidikan khusus, lagi pula mereka pun mengenakan semacam pakaian yang dibuat secara khusus. Kau pernah menjadi Toa Seng Chu dari perguruan tiga malaikat, apakah kau tak bisa mengendalikan barisan asap api itu tanya Nyo Hang Leng dengan cepat. Keistimewaan dari Seng Seng Bun kami adalah terletak pada pusat pengendalian komando di ruang Seng Tong, setiap orang yang mendapatkan perintah selalu dikendalikan oleh semacam kekuatan misterius agar mereka setia sampai mati demi perguruan tiga malaikat. Selama ini mereka selalu menganggap Seng Cunya sebagai malaikat, oleh sebab itulah pengaruh pribadi di dalam Seng Seng Bun tidak begitu besar, kendatipun dia adalah seorang Seng Chu, asal sudah meninggalkan ruang Seng Tong, maka dia tak dapat menurunkan perintah lagi. Aha, mengerti aku sekarang, kata Bu Yung Im Seng sambil berseru tertahan, asal orang-orang itu bisa menciptakan sebuah ruang Seng Tong dengan tiga buah patung. Malaikat yang terbuat dari baja, maka soal siapakah Seng Cunya sebetulnya bukan sesuatu yang terlampau penting. Perkataanmu memang benar, tetapi orang yang menjadi Seng Chu itu bila tidak memiliki kecerdaan dan ilmu silat yang cukup untuk memimpin halayak ramai, toh sama saja dia tak akan berkemampuan untuk menjadi seorang Seng Chu. Oh oh, hal ini sudah barang tentu, ruang Seng Tong tersebut hampir boleh dibilang telah mengendalikan separuh bagian dari urusan dunia persilatan, bila pemimpinnya tidak memiliki kecerdasan yang luar biasa, dia memang tak akan berkemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang maha penting itu. A.A.I. Andai kata saudara Bu Yung bersedia menjabat sebagai Seng Seng Chu, dengan kecerdasanmu sekarang mungkin kau masih bisa merubah haluan serta tujuan yang sebenarnya dari Seng Seng Bun sekarang. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, sedangkan aku hanya akan meneruskan perintahmu saja. Walaupun wajahnya tertutup oleh selembar kain cadar, namun secara lamat-lamat dapat dirasakan sepasang sorot matanya yang tajam dan menggidikan hati itu sedang ditujukan ke wajah Bu Yung Im Seng dan memandangnya lekat-lekat. Nyo Hang Leng menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi kemudian niat itu diurungkan. Sambil tertawa hambar Bu Yung Im Seng berkata lagi, rencana dari saudara Hong pasti amat hebat dan sempurna, Siao Te bersedia untuk mendengarkannya dengan seksama, sesungguhnya rencanaku amat sederhana, tak usah dipikirkan dengan menggunakan akal yang cerdas, tapi Siao Te tahu kalau rencana tersebut pasti akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Ah, itukah siasat di tengah siasat? Cuma, diantaranya masih ada satu persoalan lagi, persoalan apa? Apakah saudara Bu Yung memiliki keberanian untuk melaksanakan rencana ini seandainya pada satu bulan berselang, Siao Te pasti akan menyambut usulmu itu dan berusaha ku bantu dengan sepenuh tenaga. Tapi setelah mengalami banyak kejadian dan pengalaman yang luar biasa, tiba-tiba saja Siao Te merasa bahwa persoalan di dunia ini banyak sulitnya daripada mudahnya, bukan hanya dengan sepatah dua patah kata janji saja yang akan dapat menyelesaikan setiap hal atau masalahnya. Oleh sebab itu, aku harus mendengarkan penjelasan dari saudara Hong lebih dulu, kemudian Siao Te pertimbangkan masak-masak sebelum memberi jawaban kepadamu. Tampaknya Hong Bu Siang merasa terkejut dan tercengang sekali setelah mendengar jawaban dari Bu Yung Im Seng itu, dia termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru berkata, Seandainya saudara Bu Yung menyetujui, Siao Te bersedia untuk menyaru sebagai saudara Bu Yung. Dan aku menyaru sebagai saudara Hong dengan kedudukan sebagai Toa Seng Chu sambung Bu Yung Im Seng. Benar, kau boleh kembali ke ruang Seng Tong dan berusaha untuk merubah seluruh corak dan haluan dari Sam Seng Bun. Caranya sih bagus sekali, hanya sayang sedikit sudah agak terlambat tidak bisa tiba-tiba Nyo Hang Leng menyela, Bu Yung Kong Chu tidak terlalu. Memahami persoalan dalam Seng Tong sudah pasti perbuatannya itu akan menimbulkan banyak kecurigaan. Hong Bu Siang segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, kemudian dia membungkam dalam seribu bahasa. Apa yang kau tertawakan tegur Nyo Hang Leng keheranan? Aku mempunyai suatu perasaan yang sangat aneh, itulah sebabnya tak tahan aku menjadi tertawa. Coba kau utarakan. Kau harus berjanji dulu tak boleh marah, dengan begitu aku baru berani berbicara, baik, aku tak akan marah. Aku merasa kita tidak mirip sebagai suami istri. Tidak ada yang patut diherankan, sesungguhnya kita memang belum secara resmi menjadi suami istri. Sampai kapan baru bisa dianggap sah? Setelah melakukan upacara perkawinan, kita baru dapat dianggap sah sebagai suami istri. Saudara Bu Yung berjiwa besar dan bersifat bijaksana, dia ingin melakukan suatu pekerjaan besar di dalam dunia persilatan, agar tidak kalah dengan hasil-hasil yang dilakukan ayahnya di masa lampau. Bu Yung Im Seng tertawa hambar. Saudara Hong terlalu memuji, katanya, siau tetau kalau tak punya kemampuan untuk berbuat demikian. Bisa menahan sabar adalah satu persoalan, ambisi adalah suatu persoalan yang lain, sesudah berhenti sekejap, dia melanjutkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, aku rasa sekarang pun belum terlalu terlambat, apa salahnya bila saudara Bu Yung pikirkan lagi dengan seksama, bagaimana dengan cara yang siau teusulkan itu? Baik, siau te akan memikirkan dahulu persoalan ini dengan seksama, bila sudah mengambil keputusan baru memberitahukan kepada saudara Hong. Bagus sekali, tapi siau te harus memperingatkan satu hal lebih dulu kepada saudara Bu Yung, begitu meninggalkan tempat ini dan Bu Yung Heng baru memutuskan hal tersebut, kurasa hal ini bukan suatu pekerjaan yang terlampau gampang lagi. Diam-diam Bu Yung Im Seng berpikir di dalam hati. Apa yang dikatakan ayah memang benar, Hong Bu Syang bukan seorang manusia yang sederhana, secara tiba-tiba dia bersedia menyerahkan kedudukannya sebagai toa seng cu kepadaku, enggah apa maksud dan tujuan yang sebenarnya. Aku harus berusaha untuk mengorek dulu latar belakang dari usulnya ini. Berpikir demikian, dia lantas berkata, Saudara Hong, aku merasa kagum sekali dengan kemampuanmu untuk mengatasi situasi. Maksudmu Hong Bu Syang tertegun. Siau te memang ada hasrat untuk menyelamatkan umat persilatan dalam hal ini ternyata saudara Hong berhasil menebaknya secara jitu. Bapak Harimau tak mungkin melahirkan anjing, tak usah dipikirkan pun hal ini sudah jelas. Seandainya Siau terdapat menjadi toa seng cu dari perguruan tiga malaikat dan memberi perintah kepada segenap anggota perguruan Sam Seng Bun, hal ini memang benar-benar merupakan sesuatu kekuatan yang maha besar. Bukan kekuatan yang maha besar saja, hal ini pun merupakan sumber kekacauan dari dunia persilatan dewasa ini. Seandainya tujuan serta haluan dari Sam Seng Bun dapat diperbaiki dan diarahkan kembali ke jalan yang lurus, secara otomatis dunia persilatan pun akan memperoleh masa tenang yang cukup berarti. Tapi Siau terdapat merasa kelewat asing dengan ruangan tersebut, sekalipun bersedia menyaruh sebagai saudara Hong dan kembali ke ruang Seng Tong, toh belum tentu aku bisa menyelesaikan persoalan-persoalan serta kesulitan yang akan dihadapi di dalam ruangan Seng Tong. Saat ini tak perlu kau risaukan, sudah pasti ada orang yang secara diam-diam memberi petunjuk kepadamu untuk melakukannya, bila saudara Buyung berminat untuk mencari otak yang sebenarnya dari perguruan Sam Seng Bun, mencari dengan menyaru sebagai diriku merupakan suatu care yang paling tepat. Sebuah usul yang sangat menarik hati ujar Buyung Im Seng sambil tersenyum. Sedangkan mengenai segala tindak tanduk setelah berhasil menyelundup ke dalam ruang Seng Tong, Siaw Teh dapat memberikan penjelasan secara garis besarnya, dengan kecerdikan saudara Buyung, Siaw Teh percaya segala sesuatunya pasti dapat kau hadapi. Apakah sekarang juga kita akan berganti pakaian? Seandainya saudara Buyung bersedia Siaw Teh mempunyai akal untuk menghindari pengamatan dari orang di sekitar sini. Buyung Im Seng berpaling dan memandang sekejap ke arah sekeliling tempat itu kemudian pikirnya, Care ini benar-benar sukar dipecahkan dengan akal manusia, coba akanku ketahui sampai dimanakah kemampuan yang dimilikinya sehingga di depan umum dia bisa saling bertukar pakaian denganku tanpa diketahui orang lain. Berpikir begitu, dia lantas menyaut. Baik, Siaw Teh bersedia untuk melaksanakan usul dari saudara Hong itu, jadi saudara Buyung sudah setuju? Aku setuju, bagaimanakah tindakah selanjutnya? Silahkan saudara Hong memberi petunjuk. Hong Busyang tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya berpaling ke arah Nyo Hang Leng sambil bertanya. Apakah Nyo Ya Nyo juga setuju? Nyo Hang Leng termenung sebentar, kemudian sahutnya. Yang bersedia memukul, yang lain bersedia dipukul, aku pun jadi ogah untuk mencampuri. Aku harap kalian berdua dapat menjaga rahasia ini. Nona Nyo saja ogah mengurusi, kami sebagai orang yang berada di luar garis pun lebih-lebih tak berhak untuk mengurusinya, sahut kuik soat kun cepat, tidak usah khawatir. Soal memegang rahasia, kami tak nanti akan membocorkannya. Kembali Hong Busyang mengamati wajah mereka bertiga sekali lagi, kemudian berkata. Titik 2. Harap Nona bertiga menunggu di sini, jangan bergerak, aku dan saudara Buyung akan bertukar pakaian dulu. Selesai berkata di alantes berjalan lebih dahulu ke arah depan. Buyung Im Seng tidak mengetahui di manakah letak maksud dan tujuannya, secara diam-diam dia menghimpun tenaga dalamnya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, kemudian mengikuti di belakangnya. Kalian hendak kemana Nyo Hang Leng menegur tiba-tiba dengan suara dingin. Akan berganti pakaian sahut Hong Busyang cepat. Empat penjuru penuh dengan musuh yang melakukan pengepungan, kemanakah kalian hendak berganti pakaian? Di depan sana terdapat sebuah pohon besar. Sebenarnya Nyo Hang Leng merasa mendongkol sekali dan tak ingin mencampuri urusan Buyung Im Seng lagi, namun setelah menyaksikan kedua orang itu benar-benar beranjak pergi, ia menjadi tak tega untuk berpeluk tangan saja, sambil melompat ke depan dan melakukan pengejaran, serunya lagi dengan nada cemas. Kalian dua orang lelaki pergi dengan begitu saja meninggalkan kami tiga orang perempuan sendiri, sebetulnya apa maksudmu?